Don't stay awake for too long, don't go to bed, I'll make a cup of coffee for your head Hari Rabu di hari ke-16 di bulan September tahun 2020 Tekan ROW FM seperti biasanya rutin di setiap minggu, di setiap hari Rabu di pukul 11 hingga 12 siang Kita dari ROW FM bekerja sama dengan Polres Kota Padang Sinimkuan Selalu mengadakan kegiatan sambang udara yaitu yang disingkat dengan posa polisi sambang udara Jadi di acara ini Tekan ROW FM bisa bertanya ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada pihak Polres Kota Padang Sinimkuan Dengan berbagai narasumber yang hadir di studio ROW FM Dengan segala satuan yang ada di Polres Kota Padang Sinimkuan Dan berketapkan pada hari ini Tekan ROW, di siang ini di studio ROW FM sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa Dari Polres Kota Padang Sinimkuan ada Bapak Kainik Satu Interkam Polres Kota Padang Sinimkuan Bapak Ibtu Kasinaga Sarjana Hukum Selamat siang Bapak Selamat siang Pak Apa kabar Pak di siang hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat Oke, nah dan hari ini Pak kita akan membahas tentang suatu kegiatan ataupun urusan administrasi yang banyak digunakan oleh masyarakat umum Hal yang ramai khususnya di Polres Kota Padang Sinimkuan Yaitu pengurusan SKJK Nah sebelumnya, apa sih Pak latar belakang yang mendasari dari Interkam Kota Padang Sinimkuan Ataupun Polres Kota Padang Sinimkuan untuk mengangkat ke pengurusan SKJK ini? Baik Jadi, adapun dasarnya pihak kepolisian mengeluarkan SKJK adalah Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara Bukan pajak Yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia Dengan tujuan Ada pun penerbitan SKJK ini Tujuannya untuk membantu warga kita Contohnya Saat sekarang ini Baru akhir tahun Dalam hal pendidikan Sehingga Murid-murid Yang dari SMA Mau Beralih ke Universitas Itu pada umumnya Menggunakan SKJK Dan Sebahagian warga kita Yang tidak Mau melanjutkan sekolahnya ke universitas Ada sebahagian yang Berkeinginan langsung Untuk melamar Kerja Baik swasta Baik negeri Dalam hal ini Instansi tertentu Swasta atau Negara punya Dengan universitas Itu selalu Meminta SKJK SKJK sebagai Salah satu Persyaratan untuk Melanjutkan sekolah Ke universitas Baik untuk Melamar Pegawai negeri Baik untuk Uda swasta Demikian Pak Baik Nah berarti Cukup jelas ya Pak Karena Bahasanya SKJK itu adalah Surat Catatan kepolisian Surat keterangan Dan berarti WWN yang Yang Mengeluarkan ini Hanya dari Kepolisian Benar Nah Sebelumnya kita pengen tahu ini Pak Isi dari Catatan kepolisian itu Berupa SKJK itu Seperti apa saja Oh jadi Disitu Isinya Disitu Pihak Kepolisian Menerangkan Bahwa Si pemohon Kita sebut saja Namanya Si A Disitu Ada catatan Kepolisian Contoh Bagi Pemohon Yang Pernah Terlibat Dalam Suatu Tindak pidana Itu Di catatan itu Kita bubukkan Bahwa Pemohon Pernah Terlibat Dalam hal Pidana Namun Bagi Pemohon Yang tidak Pernah Terlibat Dia itu Catatannya Berkelakuan Baik Dan itu Tidak Dicantumkan Masalah Pidananya Demikian Pak Oke Nah Berarti sangat Detail sekali Cukup jelas ya Pak Karena ini berpengaruh Seperti yang sudah Bapak Sina Sampaikan tadi SKJK ini Berfungsi untuk Keuniversitas Ataupun Melanjutkan Pendidikan Berikutnya Ataupun Untuk Melakukan Perseratan Administrasi Untuk Pelamaran Kerja Nah Berarti Isinya tadi Walaupun Dia Kita Ketahui Pernah Tersentuh Hukum Itu akan Dituliskan Di catatan itu Iya Itu tertulis Di catatan itu Di lembaran SKJK Dan itu Nanti Kalau Contohnya Pihak Dia memulamar Kerja Itu kan Sebagai pertimbangan Jadi Dalam hal ini Kami memohon Kepada Pihak Kepada Warga Agar Mari kita Menghindari Hal-hal Yang dapat Melanggar Hukum Agar Di kemudian Hari Apabila Saudara-saudara Saya Mau Melamar Pekerjaan Baik ke Swasta Baik ke Pemerintah punya Agar tidak Tertera Tulisan yang Tadi Pak Iya Karena itu Merupakan Apa namanya Penilaian Dalam hal Penerimaan Untuk Tenaga kerja Demikian Berarti Kalau Garis Secara Garis Besarnya Fungsi Dari SKCK Ini Sebenarnya Lebih Dominan Kemana Apakah Hanya Untuk Mengerangkan Bahwa Sanya Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Baik Kesekolah Ataupun Instansi Tertentu Iya Benar Karena Di catatan Itu Dituliskan Dia Berkelakuan Baik Dan Dia Pernah Apabila Pernah Dia Terlibat Pernah Terlibat Pidana Jadi Kalau Sudah Ada Tertulis Disitu Pernah Terlibat Pidana Ya Otomatis Pihak Perusahaan Ataupun Pemerintah Akan Mempertimbangkan Si Pemohon Demikian Baik Cukup Jelas Sekali Nah Jadi Rekan Rauh FM Itu dia Fungsi dari SKCK Sendiri Itu Bisa Membuktikan Perilaku Si Calon Ataupun Seseorang Ini Baik Si calon Pelamar kerja Ataupun Si calon Maksiswa Dan Lainnya Nah Rekan Rauh Jadi Dari tadi Kita Sudah Tahu SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian Baik Buruknya Dia akan Dicatatkan Disitu Nah Sementara Untuk Kepengurusan SKCK Ini Sendiri Apa Saja Persaratannya Ada Persaratan Daripada SKCK Apabila Saudara Saudara Saya Ataupun Wargan Kota Padang Sedempuan Khususnya Untuk Mengurus SKCK Ke Kantor Kepolisian Dalam Malini Pores Padang Sedempuan Agar Memenuhi Persaratan Antara Lain Satu Fotokopi KTP Dua Fotokopi KK Ataupun Kartu Keluarga Baru Fotokopi Akte Lahir Ini Sama-sama Satu Lembar Satu Lembar Ditambah Dengan Pas Foto Berwarna Latar Merah Ukuran 4x6 Sebanyak 6 lembar Dan Selanjutnya Mengambil Permulir Sidik jari Sidik jari Bagi 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 yang Orang asing Yang berdemisili Di Kota Padang Sedempuan Dia Boleh Menggunakan Paspor Warna Negara Asing Demikian Demikian Baik Berarti Cukup Jelas Tadi Dan Satu Hal Yang Saya Tanyakan Kembali Mengenai Perseratan Ini Pak Tadi Disebutkan Fotokopi KTP Bagaimana Kalau Dengan Permasalahan Air-air Ini Banyaknya Belakuk KTP Belum Keluar Dari Dinas terkait Jadi Hanya Digunakan Surat Keterangan Itu Seperti Apa Boleh Kita Boleh Membantu Warga Apabila Ada Surat Keterangan Dari Lura Yang Menyatakan Bahwa KTP Si Pemohon Masih Dalam Pengurusan Dan Statusnya Di Desa Mungkin Berkelakuan Baik Dia Di Desa Demikian Ada Pengantar Tapi Terlebih Dahulu Begini Pak Mengingat Mengingat Saat Sekarang Ini Kita Lagi Negara Kita Lagi Diserang Oleh Wabah Corona Ataupun COVID-19 Jadi Apabila Saudara-saudaraku Mau Mengurus SKCK Ke Kantor Pores Kota Padang Sedempuan Kami Dalam Hal Ini Mengingatkan Agar Menggunakan Masker Apabila Saudara-saudaraku Tidak Menggunakan Kami Tidak Akan Melayani Jadi Kita Harus Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Antara Lain Gunakan Masker Jaga Jarak Dan Rajin Cuci Tangan Tambah Satu T Kan Gitu Atur Jarak Indari Kerumunan Jadi Tidak Boleh Datang Kesana Kepores Gerombolan Bur Bondong Gak Boleh Ya Gak Boleh Karena Itu Sudah Melanggar Protokol Kesehatan Demikian Baik Cukup Jelas Sekali Jadi Untuk Khususnya Kita Di Kota Padang Sedempuan Masih Di Tengah Pandemi COVID-19 Persyaratan Utama Untuk Anda Yang Melakukan Segala Urusan Apapun Di Polres Kota Padang Sedempuan Itu Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan Jadi Kembali Lagi Ke SKCK Ini Pak Apakah Apakah Untuk Pengurusan SKCK Ini Harus Menggunakan Biaya Oh Begini Pak Karena Tadi Jelas Kita Ada Aturan Yang Mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Hal Ini Si Pemohon Ada Di Bebani Biaya Yaitu Sebesaran 30.000 Rupiah 30.000 Rupiah Demikian Pak Berarti Biaya Itu Keseluruhan Iya Itu Akan Kita Setorkan Ke Negara Melalui Bank BRI Iya Dan Waktunya Itu Pengurusan Netis Sekarang Karena Pihak BRI Kerja Sama Dengan Kita Mereka Membolehkan Batas Sampai Jam 12 Siang Mulai Dari 08 Sampai Jam 12 Siang Berarti Setengah Hari Iya Karena Rekening Setoran Kita Ditutup Demikian Pak Baik Terima kasih Bapak Kanit Satu Interkampol Nanti Bakalan Kita Lanjutkan Lagi Dan Buat Kamu Rekan Ralfem Yang Mau Bertanya Silahkan Boleh Kamu Sampaikan Pertanyaan Kamu Melalui Chatting Whatsapp Di 08 22 99 99 96 05 Jadi Rekan Rau Jangan Sesaat Lagi Kita Lanjutkan Kembali One If ever Ralfem Your Lifestyle Rekan Ralfem Kembali Lagi Dari Studio Ralfem Kita Masih Di Tokso Bersama Kanik Satu Interkampol Kota Padang Sedim Puan Selaku Di Acara Posara Polisi Sambang Udara Masih Semangat Bapak Sinaga Semangat Oke Kita Lanjutkan Lagi Masih Dalam Tema Yang Sama Yaitu Kepengurusan SKCK Tadi Sudah Disebutkan Bahwasannya Biaya SKCK Itu 30.000 Rupiah Dan Itu Langsung Disetorkan Ke Negara Melalui Bank BRI Jadi Tambahan Juga Informasi Berikan Rau FM Mana Tau Yang Ingin Mengurus Administrasi Ataupun Yang Sedang Dalam Pengurusan SKCK Itu Di Informasikan Bahwasannya Jam kerja Untuk Pengurusan Itu Hanya Jam 8 Sampai Jam 12 Siang Kalau Jam Kerjanya Begini Jam Kerjanya Sampai Jam 14 30 Udah Jam 8 Begini Pak Itu Kadang Kita Begini Boleh Diproses Dia Tapi Hasilnya Dia Tidak Dapat Hari Itu Kalau Udah Di Atas Jam 12 Tetap Diproses Tapi Lembaran SKCK Nanti Besok Baru Dapat Besok Datang Karena Tadi Tuh Kita Wajib Setor Pak Kalau Tidak Kita Setor Hari Ini Kita Denda Iya Berarti Kalau Misal Seseorang Datang Ingin Mengurus SKCK Dan Dia Datang Sekitar Jam 2 Siang Berarti Apakah Langsung Melakukan Pembayaran Atau Besok Boleh Hari Itu Boleh Besok Boleh Besok Iya Tapi Kalau Untuk Lembaran SKCK Sudah Jelas Besok Besok Baik Nah Cukup Jelas Sekali Jadi Kalau Untuk Lama Prosesnya Hanya Berapa Lama Biasanya Kalau Misal Kita Berurusan Datang Pagi Begini Pak Kalau Waktu Pengurusan Apabila Si Temohon Itu Sudah Melengkapi Administrasi Ataupun Persyaratan Yang Sudah Kita Tentukan Tadi Hanya Sekitar Lebih Kurang 30 Menit 30 Menit Kita Proses Selesai Itu Untuk Pengurusan Baru Ini Ada Dua Tahap Ada Yang Memperpanjang Ada Yang Mengurus Baru Kalau Memperpanjang Dia Lebih Cepat Dengan Data Yang Sama Lebih Cepat Di Bawah 30 Menit Bisa Kita Kejar Kalau Tidak Banyak Pengunjung 15 Menit Selesai Demikian Baik Apakah Seluruh Pengurusan Tergantung Bagaimana Sistem Jaringan Pada Saat Itu Benar Karena Kita Dalam Pengurusan SKCK Sekarang Ini Sudah Online Apabila Jaringan Apa Tidak Bagus Atau Tidak Konek Ya Mohon maaf Pengurusan Agak Tersendat Bisa Melebihi Daripada 30 Menit Demikian Baik Nah Jadi Sempat Tadi Disinggung Oleh Pak Kanit Juga Mengenai Perpanjangan SKCK Ya Untuk B sendiri Apakah Sama Perpanjangan Dengan Pembuatan Baru Sama Pak Sama Hanya Dia Diringankan Apanya Persyaratannya Pak Ya Nah Kalau Kita boleh Tau Pak Sebenarnya SKCK Berlaku Berapa Lama Berlakunya Sekitar 31 Bulan 30 30 Hari Baik Nah Berarti Apabila Ingin Diperlukan Kembali Setelah Melebih Jangka Waktu Itu Akan Diperpanjang Lagi Iya Urus Balik Urus Baru Urus Baru Nah Jadi Itu Persyaratannya Tadi Ada yang Berbeda Dengan Pembuatan Baru Ya Pak Ya Itu Itu Kira Persyaratan Untuk Perpanjangan Jadi Itu Kita Hanya Membawa Fotokopi SKCK Yang Lama Ditambah Dengan Pas Foto Pak Pas Foto Baru Dengan KTP Jadi Beliau Pemohon Untuk Perpanjangan Ini Pak Pemohon Dia Tidak Dikenakan Lagi Masalah Sidik Jari Iya Karena Sidik Jari Itu Bukan Di Ruangan Intel Kampak Pengurusannya Itu Di Identifikasi Bagian Rescreen Jadi Sehingga Waktu Dia Lebih Cepat Karena Dia Terhindar Dari Itu Dia Tidak Mengurus Lagi Demikian Berarti Tidak Perlu Masuk Rescreen Lagi Tidak Perlu Lagi Untuk Sidik Jari Selesai Di Ruang Intel Selesai Baik Jadi Rekan RUFM Mungkin Anda Bertanya Tanya Seperti Apa Pengurusan SKCK Dan Ada Yang Ingin Anda Tanyakan Terkait Dengan SKCK Silahkan Melalui WhatsApp RUFM Kita Nah Apakah Untuk Tempat Pengurusan SKCK Ini Hanya Berlaku Di Intel Atau Bisa Melalui Polsek Atau Dengan Bantuan-bantuan Tos Polisi Lainnya Begini Jadi Dalam Hal Ini Untuk Pengurusan SKCK Apabila Dia Untuk Melamar Pekerjaan Untuk Swasta Itu Di Polsek Kita Siapkan Kita Boleh Tapi Apabila Dia Ke Instansi Pemerintah Harus Ke Polres Berarti Sebetulnya Langsung Di Polres Tidak Ada Di Pintu Lain Boleh Di Polsek Apabila Dia Melamar Mau Ke Swasta Demikian Baik Baik Pak Ini Kita Beralih Ke Whatsapp Ada Yang Ingin Bertanya Malah Whatsapp Assalamualaikum Saya Bibi Dari Jalan Profesor Emyamin Ingin Bertanya Berapa SKCK Yang Sudah Diterbitkan Oleh Profes Kota Padang Sedimpuan Pada Tahun 2018 2019 Dan Berapakah Yang Disatorkan Ke Negara Terima Kasih Assalamualaikum Ini Terlalu Menditil Sepertinya Benar Benar Kalau Demikian Kita Nggak Bisa Dijawab Sekarang Ada Kasih 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 Ada Kalau Beliau Pingin Tahu Silahkan Datang Ke Kantor Kita Benar Jadi Saya Setuju Juga Dengan Jawaban Pak Kanit Bahasanya Kalau Soal Hitung-hitungan Berapa Yang Terbit Apalagi Di Tahun 2018 2019 Dan Disitu Apalagi Buming-bumingnya Banyaknya Pelamaran Cepedis Benar Bisa Dibilang Pendapatan Negara Membeludak Nah Jadi Ada Juga Ini Yang Melalui Whatsapp Ada Seri Di Kampung Teleng Dia Katanya Mau Nanya Pak Apa Perbedaan SKCK Dengan SKKB Yang Pernah Saya Dengar SKKB Itu Berarti Surat Keterangan Kelakuan Baik Itu Sedulunya Demikian Fungsinya Sama Hanya Beda Nama Beda Nama Fungsinya Sama Beda Nama Dan Itu Juga Diterbitkan Dari Polres Benar Itu Kepolisian Semua Dan Itu Masih Ada Sampai Sekarang 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 SKCK Sekarang Berubah Berubah Nama Menjadi SKCK Sementara Pak Kalau Menurut Saya Seperti Yang Saya Simak Dari Pembicaraan Kita Dari Tadi SKCK Surat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Benar Baik Dia Berkelakuan Baik Atau Pernah Melakukan Tindak Kriminal Juga Dicantumkan Di Catatan Itu Dicantumkan Sementara Di SKKB Ini Surat Keterangan Berkelakuan Baik Berarti Disitu Dia Sudah Dipastikan Baik Itu Judulnya Tapi Tetap Juga Ada Catatan Ada Catatan Apabila Dia Pernah Melanggar Kriminal Tapi Dengan Catatan Begini Dia Harus Harus Melalui Persidangan Harus Ada Ponis Dari Hakim Demikian Baru Bisa Dikatakan Baru Boleh Dikatakan Baik Terima Terima kasih Pak Kanit Kita Lanjutkan Sesat Lagi Dikatakan Relefram Kita Hanya Menerima Pertanyaan Anda Terhubung Dengan Tema Kita Yaitu Kepengurusan SKCK Jadi Jangan Tunggu Mana Sesat Lagi Kita Lanjutkan Kembali Sudah 53 Menit Dari Formasi Pukul 11 Di Siang Hari Ini Tentunya Di Posara Polisi Sambang Udara Masih Dengan Tema Yang Sama Kepengurusan SKCK Dan Yang Pastinya Masih Bersama Narasimber Kita Sangat Luar Biasa Bapak Itu Kasinaga Sarjana Hukum Selakukan Satu Intervampores Kota Padang Sinimpuan Kita Lanjutkan Kembali Pak Silahkan Pak Baik Nah Disini Pak Ada Pertanyaan Lagi Melalui Whatsapp Ini Tanpa Menyebutkan Nama Selamat Siang Buat Bapak Bapak Di Studio Rawai Fem Saya Ingin Bertanya Apakah Bisakah Membuat SKCK Itu Di Luar Kota Dan Apakah Pembuatan SKCK Itu Harus Sesuai Dengan Alamat ATP Kita Jawab Pak Silahkan Pak Jadi Dalam Hal Pengurusan SKCK Ya Jelas Karena Disitu Dicantumkan Identitas Dan Alamat Jadi Kalau Si Pemohon Beralamat Di luar Daripada Wilayah Hukum Kita Ataupun Kota Padang Sedempuan Otomatis Kita Tidak Boleh Karena Di luar Sana Contoh Di Tapsel Kita Buat Contoh Bapak Contohnya Tinggal Di Sipiro Pores Kan Ada Di Tapsel Ngapain Ke Kota Kecuali Tidak Ada Pores Demikian Pak Berarti Harus Sesuai Wilayah Hukum Demikian Itu yang Sebenarnya Misal Kalau Seperti Pak Lutah Harus Ketapsel Tapi Kalau Dia Di Sipirok Harus Ketapsel Kalau Dia Warga Kota Padang Sedempuan Dia Harus Di Kota Padang Sedempuan Kalau Yang Disampaikannya Pak Untuk Alamat Harus Sesuai KTP Benar Karena Begini Pak Ini kan Berlaku Berlaku Ini Kemana Ibaratnya Boleh aja Ini suatu saat Contohnya Kita Tertinggal Tertinggal Ini Pak Identitas Kita Kebetulan Ini kan Bisa Pengganti Identitas Oke Apabila Tertinggal Sementara Untuk Mengganti Sementara Pemanya Tiba-tiba Bapak Ini Apa Kecelakaan Iya kan Kecelakaan Dia Out Atau Bisa Dibilang Meninggal Kata Kasarnya Di Geledah Kantongnya Enggak ada Surat-surat Yang Ada Hanya Surat Disitu SKCK Fotokopi Contohnya Otomatis Kan Ini Bisa Untuk Digunakan Identitas Seseorang Untuk Sementara Membantu Kan Gitu Jadi Kalau Berlaingan KTP Dengan Alamat Dia Gak Mau Sesuai Dengan KTP Ya Rugi Sendiri Nanti Baik Bagaimana Kalau Seandainya Saja Dia Baru Pindah Dalam Kota Yang Sama Tapi Beda Kecamatan Misal Dari Padang Sinim Pantara Pindah Ke Pijar Kaling Masih Dalam Wilayah Kota Dan Beda Kecamatan Ya Tidak Masalah Kan Nanti Kan Ada Surat Pindah Itu Atau Ada Pengurusan Surat Pindah Misal Kaka Barunya Belum Keluar Atau KTP Barunya Belum Keluar Benar Berarti Kan Harus Ada Surat Keterangan Dari Lurah Dia Bawa Surat Keterangan Dari Lurah Atau Kepala Desa Karena Di Kota Kita Ini Masih Ada Desa Kita Bantu Baik Nah Jadi Itu Dia Rekan Rau FM Cukup Jelas Berarti Alamat Sesuai KTP Karena Apapun Kejadian Dengan Anda Apabila Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Terjadi Kepada Kita Ataupun Suatu Saat Kita Sedang Berada Di Perjalanan Yang Ditanyai Identitas Bisa Kita Menunjukkan SKCK Ini Boleh Boleh Gak Masalah Nah Jadi Itu Adalah Identitas Diri Sendiri Dan Data Benar Baik Pertanyaan Berikutnya Pak Disini Masih Dari Whatsapp Ada Joni Di Kampung Jawa Katanya Dia Mau bertanya Apakah Bisa Mengurus SKCK Itu Tanpa Harus Poporos Ataupun Misalnya Mengurus Online Dari rumah Oh Begini Pak Karena Kita Perlu Dalam Hal Persyaratan Pengurusan SKCK Itu Kita Perlu Sidik Jari Yang Namanya Sidik Jari Jadi Kalau Online Dia Berada Di Rumahnya Gimana Kamil Sidik Jarinya Pak Iya Kan Sementara Petugas Kita Terbatas Yang Mau Dilayani Cukup Lumayan Warga Yang Lain Pemohon Demikian Baik Berarti Jadi Alangkah Baiknya Si Pemohon Datang Ke Pores Demikian Baik Jelas Sekali Bapak Sinaga Jadi Rekan 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 Pengurusan Secara Online Masih Terkendala Akan Sidik Jari Karena Tidak Mungkin Di Laptop Anda Ataupun Di Smartphone Anda Menggunakan Fitur Sidik Jari Tapi Tidak 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 Tertutup Kemungkinan Bisa Jadi Di Era Globalisasi Ini Di 5.0 Bisa Nanti Ada Software Ataupun Mungkin Akses Dari Website Polri Yang Untuk Pengurusan SKCK Ini Memberikan Fitur Sidik Jari Mudah Amin Terima kasih Pak Sebelum Kita Kebersamaan Kita Terakhir Apa Yang Ingin Disampaikan Kepada Masyarakat Terkait Dengan Pengurusan SKCK Jadi Dalam hal Ini Kami Dari Pihak Kepolisian Khususnya Polres Padang Sedempuan Kami Menghimbau Kepada Masyarakat Dalam Hal Pengurusan SKCK Tetap Menggunakan Ataupun Tetap Mematuhi Peraturan Protokol Kesehatan Dalam Yaitu Antara Lain Gunakan Masker Dan Cuci Tangan Jaga Jarak Dan Hindari Kerumunan Agar Kita Bisa Terhindar Daripada Virus Yang Saat Ini Lagi Gencar Gencar Menyerang Warga Negara Baik Di luar Negeri Baik Di dalam Negeri Dan Khususnya Di Kota Padang Sedempuan Dan Dan Saat Ini Kita Dalam Tahap Adaptasi Kebiasaan Baru Atau AKB Jadi Kami Mohon Dengan Sangat Marilah Kita Sama-sama Memutus Mata Rantai Daripada COVID-19 Dan Saat Ini Pihak Pores Bersama Dengan Pemko Padang Sedempuan Dan TNI Pengadilan Kejaksaan Dan Istansi Lain Sedang Melakukan Sosialisasi Dalam Hal Pemakaian Masker Sesuai Dengan Perwal Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Wali Kota Padang Sedempuan Jadi Saya Sekali Lagi Memohon Kepada Warga Mari Kita Sama-sama Mematuhi Protokol Kesehatan Untuk Kesehatan Kita Masing-masing Keluarga Dan Tetangga Dan Sesama Demikian Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Sinaga Dan Terima Kasih Bapak Rawa FM Yang sudah Menyimak Kebarsamaan Kita Satu jam Yang Sudah Kita Laksanakan Dan Terakhir Terima Kasih Bapak Ibtu Kasih Naga Sarjana Hupung Yang sudah Meluangkan Waktunya Di studio Rawa FM Semoga Apa yang Kita Bahas Ini Bisa Memberikan Referensi Ataupun Menambah Wawasan Rekan Rawa FM Di rumah Yang Mendengarkan Kita Pada Siang Hari Ini Dan Terima Kasih Juga Yang sudah Meluangkan Waktu Ke Studio Rawa FM Sukses Terus Buat Pak Sinaga Sukses Terus Sehat Selalu Sukses Dalam Karirnya Dan Salam Buat Keluarga Besar Polres Kota Padang Sampai Ketemu Lagi Semoga Kita Bisa Pertemu Dengan Pembahasan Yang Lebih Menarik Selamat Siang Selamat Siang Sampai Pembahasan Perntar Selamat Dabuh Selamat Pembahasan Sukses